Hai nah bisa yang satunya lagi bisa berarti kabelnya ini tidak masalah sekarang kita bongkar mesinnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sobat-sobat putraan ini sudah kemarin kedatangan TV Cina dengan merknya move on yaitu katanya yang memakai atau yang punya ini mati-matinya seperti apa coba kita cejal nanti kita bongkar kemudian kita belajar bersama bismillahirrahmanirrahim Hai tombolnya tidak ada tanda-tanda kehidupan sekarang kita cabut kemudian kita bongkar lihat dalamnya inilah penampakan untuk yang sudah dibuka kita periksa dulu cek dulu untuk malebotnya dan perkabel kita skrupnya kita ambil dulu kemudian kita cek kabelnya bisa kelarnya kita pancet dulu dionten dulu pakai busser tidak hubungi nah bisa yang satunya lagi bisa berarti kabelnya ini tidak masalah sekarang kita bongkar mesinnya cek untuk bagian bawah kompananya ini langsung kita coba saja kita tes tegangannya yang keluar 115 kemudian lain-lainnya ini untuk colok ukurnya yang main ticep belukan disini kemudian kita gunakan batas ukur 100 berapa ini secara tersa 300-300 bagai berarti nanti Alhamdulillah kita coba kan disini nanti ini sambil kita tes cek disini tegangan 115 keluar berapa bismillahirrahmanirrahim keluar sedikit sekali ini tadi bergerak sedikit sekali berapa volt pakai sekolah 30 hanya 1518 volt kita cek mengapa keluarnya hanya 15 volt disini kita gunakan kali satu itu sebesar itu hambatannya kemudian kita balik yang naik main kemudian yang ini plus ternyata jarumnya bergerak berarti kemungkinan ada yang konslet ini segitu kemudian yang ini dibalik yang hitam disini yang merah disini itu jarum bergerak jadi dibolek balik gini jarum tetap bergerak kemungkinan ada yang kerusakan flyback apa horizontal kita cabut dulu untuk resistornya R551 ini resistor sebagai fuse nya ini 0,22 eh 2,2 ini kita cabut kita cabut dulu jadi ini kita cabut dulu kemudian kita cek lagi hambatannya bagaimana nah apakah tetap apa berubah ini main disini udah plusnya kita balik nah ini sudah tidak menghubung berarti dia udah bagus elko kalau tidak masalah kemudian ini menuju ke transistor ya teman ini ini coba kita lepas untuk transistor ini yang ke dari bagi flyback ke kolektornya kita tes untuk flybacknya ground dengan ini kaki berapa ini 1234 kaki empat kaki empat sebagai ground ini menghubung kemudian ini plusnya jadi tidak ada hambatan bagus flagbacknya sekarang transistornya ini basis kolektor emitter ini kolektornya langsung kita cek ke ke emitternya tuh udah ada hambatannya kolektor ke basis kolektor ke emitter kita balik ini karena npn ya ada ada hambatannya ini jalan jadi kemungkinan transistor horizontalnya kita cabut dulu ini dulunya sangat panas sekali karena kelihatan disini ada hitam-hitamnya kemudian PCB nya saya ini lepas solder nya saya sedot PCB nya langsung lepas jadi transistor nya sangat panas sekali dan akhirnya konslet kita cek lagi ini kolektor sudah lepas ini kolektor sudah lepas basis emitter kemudian dibalik hubung-hubung jadi emitter ke kolektor full hubung kita cabut dulu untuk transistor horizontalnya transistor horizontalnya ini lah kemudian untuk elko 115 ini juga memperodom lembung ini kita ganti sekalian terima kasih terima kasih untuk mengganti untuk penggantian transistor sudah saya ganti ini sudah selesai sudah saya pasang transistor horizontal serta elko B plus nya sekarang kita coba bismillahirrohmanirrohim sudah full bisa tinggal nanti kita coba masukkan sinyal lewat setop book sekian dulu untuk perbaikan TV Cina dengan kasusnya yaitu mate total karena transistornya transitor horizontalnya konslet sehingga teganan B plus tidak keluar atau sangat kecil sekali sekian dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih